Nah, makanya wajah sekali, ya Ibn Temiyah dan Ibn Qayyim dan ulama yang sejalan dengan pandangannya, itu ketika merumuskan mutorobah, dia itu berbeda dengan pandangan para ulama-ulama sebelumnya. Nah, dia mengatakan dalam mutorobah itu uangnya harus kembali tetapi keuntungannya dibagi. Kalau memang rugi, ya sama-sama dibagi kerugian. Nah, seperti itu. Nah, tetapi, baik Ibn Temiyah ataupun Ibn Qayyim itu membuat humusan yang unik dalam masalah ini. Nah, sehingga bisa dibuat suara pernyataan dari si Muburib untuk mengembalikan modalnya kepada sahibul mahal. Nah, itu sekarang sudah diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam buku 2, ya, Musyaroka. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya akan mengumumkakan, ya sesuai dengan janji saya tadi, beberapa teori tentang adanya perubahan-perubahan hukum ini. Nah, pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana kita madumi, ya, memang dia lahir di Palestina, kemudian besar dia di daerah, apa ini ya, Hijaz, ya, di daerah Makkah. Nah, kemudian dia belajar ke Imam Malik, ya, Madinah. Nah, kemudian setelah itu dia ke Irak, bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah, Aksar Saibani, dan Abu Yusuf. Nah, kemudian setelah 4 tahun dia berangkat ke Mesir. Nah, jadi banyak perjelajahan, perjalanan negara yang dilaluinya. Nah, ini menimbulkan pandangannya ada bermacam-macam. Ya, ada Qaul Qadim, namanya, di Irak, ketika dia di Irak, sebagai pusat intelektual pada saat itu. Kemudian, ada Qaul Jadim. Nah, ini juga sudah ada disertasinya, ya, ada 103 pendapat Imam Syafi'i yang mengalami perubahan, yang ini setelah diriset oleh para riset, ya, ini disebabkan oleh banyak penaruh-penaruh, apa namanya, zaman dan tempat. Nah, saya kira ini sudah sesuatu hal yang biasa. Nah, hampir semua buku, ya, tentang istihad, dan tentang sumber-sumber hukum ekonomi syariah, termasuk sufiki, itu bunyinya seperti ini. Yang saya kutip, ya, dalam buku Masoril Ahkam Al-Islami, kadang-kadang Zakaria As-Subairi. Jadi, Innalilbay'ati wal'adati al-qaimah asalan kabiran fi ta'wili ro'il fukuhah, ya. Nah, anna syafi'i qatbana ba'adha ahkami mazhabihil jajid ala urufan, na'ini, ala urufan ahli misra, wa kanabasullah qadim, ma'abannahu ala urufi ahli kera. Sudah jelas ini. Sesungguhnya Imam Syafi'i telah membangun sebagian hukum-hukum mazhab jadimnya berdasarkan uruf atau tradisi penduduk kusir. Sedangkan mazhab qadimnya dia bangun berdasarkan uruf penduduk iraq. Jadi, wajah sekali banyak mazhab-mazhab dan itu adalah rahmat. Sehingga kita tidak kaku. Nah, jadi Umar Abdul Aziz juga pernah mengatakan itu. Artinya, saya tidak sumpah kalau para sahabat itu tidak berbeda pendapat. Itu akan mengkayakannya khasana. Karena kalau ada satu pendapat, kita menjadi sempit. Nah, tetapi dalam konteks pembuatan hukum seperti kompilasi, hukum-hukum syariah, itu juga digagas oleh Abdullah bin Muqafah pada berkedua hijriah. Memang harus ada unifikasi hukum untuk menjamin kepastian hukum. Nah, tetapi sebelum itu terjadi, jadi kita bisa menggunakan metode-metode yang digunakan oleh para ulama dan praktek yang dilakukan oleh para imam-imam mazhab. Nah, uruf ini sebagai salah satu dalil hukum Islam. Adat. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, uruf sebagai salah satu hal yang sangat diperhatikan. Nah, seperti yang terdapat dalam kaedah ini, ya. Al-adah muhaqamah. Artinya, uruf bisa menjadi hukum. Nah, jadi kalau para hakim nanti bisa menjadikan uruf ini juga, ya, sebagai salah satu pertimbangan. Nah, kemudian, teori-teori yang mendukung lainnya adalah saya baca dalam buku Muqaddimah Ibn Khaldun. Nah, ini sudah saya baca mungkin sekitar 30 atau 35 tahun yang lalu, ya, dalam buku Muqaddimahnya yang saya putih. Bahwa dia mengatakan, Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu gerak dan khidbah yang tetap. Melainkan berubah dan berbeda sesuai zaman dan kondisi sebagaimana halnya terjadi pada manusia. Zabat dan tempat. Demikian pula pada dunia dan negara. Jadi, ini merupakan sunnah, ya. Perubahan-perubahan itu. Nah, begitu juga dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa. Nah, dia juga dalam kitab Tarikh Piki Islam, halaman sebut di tempat juga menyatakan kali yang sama. Buku Yusuf Kordowi juga cukup banyak. Ada yang buku tipis tentang istihad. Kemudian ada di sempurna anakannya lagi buku istihadnya yang menuliskan, ya, beberapa kali, ya, terjadinya perubahan zaman keempat kebiasaan dan kondisi sosial harus diperhatikan sewaktu menetapkan hukum. Nah, termasuk dalam menetapkan keputusan-keputusan. Jadi, tak terhitung banyaknya, ya, buku-buku yang menjelaskan tentang teori-teori ini. Nah, jadi, atas harga itulah makanya kita ingin merumuskan hukum, ya, sesuai dengan konteks ke Indonesia. Mungkin para hakim, ya, yang merujuk kepada kompilasi hukum ekonomi syariah atau kompilasi hukum Islam, nah, banyak menemukan kekhasan hukum-hukum di Indonesia. Termasuk yang dulu, ya, sering kita diskusikan waktu kuliah di dasar-dasar, ya, di pakubah syariah. Nah, adanya konsep flat perfulling dalam apa namanya, warisan. Yang ini tidak dikenal di dalam fikih masyarakat menakung sepanjang sejarah. Ya, intinya adalah seorang apa namanya, seorang cucu itu pasti terlindung warisannya kalau ada anak. Artinya, kalau ada anak, ada cucu. Cucu pasti tidak ada. Nah, tetapi dalam konsep flat perfulling, di mana cucu bisa menggantikan kehidupan ayahnya apabila ayahnya lebih dulu meninggal dari dirinya, nah, maka dia bisa menggantikan kehidupan ayahnya, sehingga dia bisa mendapat sebesar ayahnya kalau ayahnya masih hidup. Nah, ini banyak sekali kemaslahatan yang saya kira sudah banyak jurnal-jurnal yang membahasnya. Nah, ini adalah sebuah keberanian istihad yang dasarnya adalah pertumbangan kemaslahatan. Begitu juga termasuk pembagian harta gonogini, itu juga adalah sebenarnya sudah istihad belakangan. Nah, jadi itu bukan sebenarnya murdi dari fikih Islam awal atau klasik. Nah, kemudian akan kita diskusikan bahwa abid reformulasi fikih muamalah. Nah, tentu berisi secara kolektif melalui dewan-dewan yang resmi seperti DSM atau majumat patwa tentu menggunakan ilmu usul fikih, kawai fikih, makhoyus syariah, pasal makhul islam, dan ilmu talih tasri. Ini masing-masing sudah menjadi mata kuliah. Kemudian kemaslahatan menjadi pedoman dan acuan karena dalilnya adalah mata ujidul maslah pasal masyarakat. Nah, ini adalah salah satu teori untuk menemukan hukum secara inovatif baik oleh hakim ataupun oleh ahli patwa. Nah, kemudian prinsip kita ini dalam sebetulnya ada jargon neomodernisme dalam islam dan siapa saja para pakar-pakar kita hari ini juga menggunakan kaedah ini yaitu al-muhafazah al-muhafazah al-khazim solih wal-akhdu bil-jarim al-aslah artinya memelihara pandangan-pandangan ulama yang masih relevan dalam kitab-tidak fikih dan mengambil pendapat-pendapat baru yang lebih maslahat. Nah, saya kira ini banyak nanti kita temukan di dalam praktek-praktek keuangan yang ada di Indonesia. Nah, karena waktu saya sudah mau habis ini ya metodologi syariah untuk reaktualisasi dan kontekstualisasi saya kira ini terdapat di dalam buku saya yang sangat luas juga dan beberapa contoh nah, bagi yang rajin dan ingin mengetahui dan ingin mengembangkan keilmuan membuat makalah atau punisan saya kira bisa ini adalah matan dari buku saya pokok-pokoknya yang nanti pengembangan produknya itu tidak semuanya dijelaskan di buku itu tetapi dalam modul-modul training nah, waktunya sudah habis ya nah, contoh-contoh pikimu amalah ke Indonesiaan tadi sudah saya sebut alternatif pembiayaan takeover nah, ini harus ada kajian khusus tentang takeover yang hybrid kontrak nah, disini yang harus dipahami oleh semua kita karena code yang ada di sini walaupun ada dia, tapi selalu tidak dituliskan dalam akuntansinya dan ini code yang bridging of financing jadi code itu nanti bervariasi kita harus membedakan mana code yang sesungguhnya mana code yang bridging of financing nah, jadi ketika melihat data akurat tentang code ini ya, nah itu harus dipahami bahwa dia itu langsung lunas pada saat itu juga jadi jangan dianggap ketika code nah, kok ada marginnya padahal marginnya muncul dari perubahannya ya, dalam konteks dalam kasus pembiayaan takeover nah, nanti kita akan membahas takeover khusus ya yang biasanya ini kita lakukan selama dua hari khusus untuk membahas takeover yang beri dari 15 macam nah, ini banyak variasi-variasi takeover nah, ini khas Indonesia ini kemudian macer-macer motorobah juga terus berkembang sesuai dengan sejarah nah, ini sudah saya jelaskan tadi ini adalah salah satu model khas Indonesia tentang fitur komoditi murabaha untuk pasar uang antarbank syariah ini model khas Indonesia kalau menurut fatwa muni nomor 22 sebenarnya ini bisa juga untuk financing nah, karena di negara-negara lain juga ada tawaruk untuk financing ya, nah jadi untuk pembayaan tanpa gunan nah, jadi untuk apa namanya ini pembayaan-pembayaan multiguna ini bisa juga digunakan kalau di luar negeri kalau di Indonesia walaupun 4 poinnya sudah ada tetapi ini belum diizinkan oleh POJK boleh hanya untuk pasar uang antarbank bank yang seratus bank yang minus biasanya pakai SIMA ya sertifikat investasi yang berubah tetapi itu dengan sistem bagi hasil tetapi kalau ini dengan sistem yang pasti nah, ini agak rame akadnya ya ini masuk dalam tajuan piki muamalah nah, tetapi karena kita ini adalah belajar filsafat hukum Islam ya nah, ini tidak kita bahas secara detail ya, nah semuanya kalau kita paham ini kita bisa memahami bagaimana konsep apa nanti subrogasi sari'ah novasi subjektif kemudian hedging ya, kemudian juga take over sesama bang sari'ah bisa melalui ini salah satunya nah, apa ini lagi pikir ke Indonesiaan didukung pula dalil kayaknya istisab ya, jadi apa yang sudah berlaku di Indonesia baik dari zaman Belanda atau sebelumnya tidak berlata dengan salinya itu tetap kita terapkan ya saat ini itu atas dasar istisab dan itu khas Indonesia nah, contoh-contohnya akat-akat ditopal di timan katukur didit saya sudah sampaikan tadi kemudian pembiak sindikasi net revenue sharing ya, bukan profit and loss sharing nah, karena sebenarnya Mazak Sapi juga itu mengambil konsep net revenue sharing ya, nah ini memang hangat dan banyak diskusinya nah, dalam fatwa MUI nomor 15 memang disebut ini saya lihat dalam buku fatwa-fatwa di negara-negara timur tengah di Kuwait di Kuwait di Kuwait Arab Saudi juga menggunakan konsep ini ya yaitu Ijmal Uribahi yang disebut dengan net revenue sharing sebelahnya adalah satu lagi profit and loss sharing yang disebut dengan sofi Uribahi nah, jadi kita tak boleh juga mengatakan Mazak PI model ini tiga mazhab lain model ini tapi kita lihat perkembangan berikutnya pada abad ketiga mazhab-mazhab yang mendukung profit and loss sharing tidak bisa mempertahankan pendapat itu sehingga semuanya mengacu kepada net revenue sharing nah, kenapa? karena kalau diterapkan secara meniluruh ini konsep TLS ini membuka celah kepada terjadinya kebocoran kebocoran artinya peluang resiko kebocoran itu lebih besar dibanding net revenue sharing karena revenue sharing juga ini memang harus dirumuskan sering-mengingat berubah nah, kemudian penerima sistem khusus tanda zuliat anuitas dalam murah bahan nah, kalau di umur tengah ini tidak menjadi isu tapi kalau di Indonesia kena dipengaruhi oleh dosen-dosen dan ahli-ahli akuntansi yang konvensional masuk kepada syariah nah, ini dianggap anuitas ini adalah konsep gunanya padahal tidak dan ini saya kira sudah banyak kita diskusikan multi-level marketing dan ini masih banyak lagi isu-isu yang bercirikan khas Indonesia dan bagaimana implementasinya nah Bapak-Ibu sekalian saya kira demikian saja ya, diskusi kita pada hari ini sebagai penantar saya tidak bisa menjelaskan saya lebih detail konsep pikimu amalannya karena kita bukan belajar sedang belajar tentang pikimu amalannya tetapi adalah bagaimana metodologi dan falsafi ataupun manhaj ya merumuskan pikimu amal itu nantinya ini khas Indonesia saya kira demikian saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh